assalamualaikum halo semuanya ketemu lagi di youtube channelnya Gita Fenri Diary apa kabarnya semoga dalam keadaan sehat ya semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah amin share lagi ya aktivitas aku nah video kali ini aku tuh mau coba alokasikan gaji 2,5 juta perbulan ya jadi ini tuh menjawab dari pertanyaan dari Bunda Feni Ismayanti yang tempoh hari komentar di salah satu video budgeting aku ya Bunda Feni ini gajinya tuh 2,5 juta perbulan terus kemudian dia itu punya dua orang anak gitu ya TK sama batita kemudian dia itu punya cicilan hutang gitu ya kemudian dia masih tinggal sama orang tua Oh ya sebelumnya tak maaf ya ini tuh kayak terdengar suara las jadi sebelah rumahku ini sedang direnovasi ya mohon maaf kalau misalkan pendengarannya kurang nyaman Oke kita kembali lagi aja ya ke dalam video jadi setelah aku ilustrasikan ya jadi gaji 2,5 juta perbulan punya dua orang anak tinggal sama orang tua dan punya cicilan hutang nah di sini aku tuh ketika Bunda Feni ini komentar dan aku tuh kejawab untuk lebih mengetahui gitu ya rinciannya SPPnya berapa segala macem hutangnya berapa tapi Bunda Feni belum jawab jadi di sini aku ilustrasikan secara garis besar aja ya teman-teman jadi di sini aku perkirakan hutangnya itu jadi kalau misalkan ideal kita pinjaman itu adalah 20-30 persen dari pendapatan kita ya jadi di sini aku anggap aja 20 persen ya jadi aku anggap hutangnya Bunda Feni ini adalah 500 ribu semoga aja kurang dari 500 ribu ya kemudian untuk SPP anak yang TK aku anggap aja 50 ribu karena tempoh hari itu aku pernah mengilustrasikan Bunda Siapai waktu itu ya TK itu 50 ribu mudah-mudahan sih sama ya kemudian kewajiban yang ketiga ini adalah Wifi 150 ribu ya di sini meskipun tinggal sama orang tua pastinya kita nggak mungkin ya kita nggak keluar uang ya di sini aku juga nggak ngerti ya maksudnya tinggal sama orang tua itu kita bener-bener di support 100 persen sama orang tua apa gimana gitu ya jadi di sini aku hanya menganggap garis besar aja ya biasa pengetahuan aku dan mudah-mudahan sih nggak jauh beda ya dan ini Wifi nya 150 ribu karena kan kemungkinan besar orang tua tuh nggak pakai Wifi ya jadi kita aja ya yang bayar Wifi jadi untuk kewajiban itu totalnya 700 ribu terus kemudian di sini ada kebutuhan kebutuhan perbulan di sini dalam bayangan bulan aku itu untuk masakan sehari-hari mungkin orang tua pasti juga belanja ya jadi di sini aku anggap aja per minggunya itu Bunda Feni ini kayak urunan gitu ya patungan gitu ya itu 75 ribu gitu per minggu jadi kalau satu bulan 300 ribu rupiah ya untuk belanja mingguan di pasar kemudian belanja bulanan ini adalah kebutuhan perbulan untuk keluarganya Bunda Feni ya Bunda Feni anak-anak dan pak suami itu aku anggarkan 250 ribu ya di sini kayak beli sabun sampo gitu ya terus kemudian untuk beras itu aku anggap aja kalau aku sendiri kan 10-15 kilo ya mungkin di Bunda Feni di rumah itu mungkin sekitar 20 kilo ya bagi dua gitu ya 10 kilo gitu ya ya anggap aja 150 ribu ya kalau misalkan 5 kilonya berasnya 75 ribu kemudian ada kebutuhan berikutnya adalah gas dan galon ya mungkin nggak kalau misalkan dari orang tuanya yang support 100% mungkin gas sama galon nggak perlu mengeluarkan uang tapi di sini aku anggarkan aja ya 200 ribu kemudian kelima kebutuhan anak kebutuhan anak tuh kayak misalkan susu anak diapers atau mungkin uang apa ya jajan gitu ya kemudian ada juga dana jaga-jaga ya aku alokasikan 150 ribu tadi kebutuhan anak 200 ribu ya lalu kemudian yang ketujuh adalah saku anak ya saku anak yang TK itu 50 ribu kemudian uang bensin itu motor ya kalau misalkan dari rumah nganter anak gitu ya itu 150 ribu jadi total untuk kebutuhan perbulan Bunda Feni adalah 1 juta 450 ribu nah ini untuk kebutuhan perbulan ini sih bisa di utak-atik ya dari nominalnya nggak harus segitu jadi ini kan adalah garis besar dari aku kalau misalkan ternyata lebih atau kurang itu bisa di utak-atik dari sini gitu ya teman-teman ya Bunda Feni mungkin ada teman-teman yang sama gitu ya ceritanya gitu terus kemudian setelah kita bikin kebutuhan lalu kita bikin yang namanya saving and giving ya untuk saving and giving ini adalah untuk simpanan dan pemberian gitu ya sesuai dengan apa ya arti bahasa Inggrisnya yaitu disini aku alokasikan untuk dana darurat 100 ribu terus kemudian untuk nabung 100 ribu kemudian kita sisihkan ya untuk ngasih seorang tua karena kan kita tinggal sama orang tua ya kita kasih 100 ribu terus kemudian kita juga sisihkan uang untuk yang memerlukan itu disini aku 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 alokasikan aja 50 ribu betulnya sih kalau bisa kita semua yang nanggung ya karena kan kita sudah tinggal sama orang tua gitu kan tapi karena apa ya kita sesuaikan aja sama kemampuan dan pastinya orang tua nggak mau ya kalau misalkan kan anaknya tuh kayak ngerasa apa ya kebebanan gitu dan anak juga nggak mau ya orang tua ngerasa terbebankan juga jadi ya sama-sama ya jadi orang tua bisa ngeliat cucunya terus kan bisa ditemani sama anaknya terus terus anaknya juga positifnya bisa jagain orang tua bisa ketemu orang tua bisa cerita cerita gitu ya dibanding sama anak yang tinggalnya mungkin jauh-jauhan gitu ya meskipun mungkin ada saran lebih baik tinggalnya itu terpisah ya dari orang tua tapi kalau misalkan suatu kondisi harus tinggal sama orang tua ya nggak masalah ya yang penting disini dengan catatan saling nyaman gitu ya kalau misalkan salah satu yang nggak nyaman ya memang lebih baik tinggalnya terpisah kalau disini sih aku anggap aja Bunda Feni sama orang tuanya udah saling nyaman gitu disini aku juga nggak mengakolokasikan listrik karena listrik aku anggap aja udah ikut sama orang tua gitu jadi disini kita ada uang jaga-jaga terus kemudian ada dana darurat jadi misalkan ada sesuatu yang urgent yang misalkan tiba-tiba uang listrik kita yang bayar ya ada dana jaga-jaga gitu ya terus kalau misalkan ada sesuatu ada juga dana darurat tapi mudah-mudahan dana darurat ini nggak kepake ya jadi bisa buat tabungan dan kalau bisa sih nggak nambah utang lagi ya jadi udah dicukupkan jadi kalau misalkan nanti insya Allah misalkan utangnya sudah terbayarkan udah lunas nah uang untuk pembayaran cicilan itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain lagi seperti apa ini teman-teman sambil nonton videonya sambil rebahankah atau sambil beraktifitas kutemenin ya dari sini aktivitasnya dan istirahatnya semoga berjalan lancar ya sesuai yang diinginkan amin dan kalau teman-teman ada sumbang ide atau saran bisa juga ya tulis di kolom komentar gimana sih cara mengalokasikan uang 2,5 juta per bulan gitu ya dengan kondisi seperti yang aku ceritakan semoga jika Bunda Feni ini nonton semoga bisa membantu ya Bunda Feni bisa komentar juga kalau misalkan ada yang kurang-kurang dari sini nanti bisa aku bikinkan lagi video berikutnya untuk yang benerannya gitu ya oke disini aku sedang hitungkan ya untuk pengeluaran aku dari kewajiban kebutuhan sama saving and giving yaitu pas ya 2,5 juta dan semoga diberkah ya semoga aja ada ketambahan rezeki dimudahkan urusannya gitu ya siapa tau ada tambahan rezeki gitu ya dari pintu yang lain nah disini aku juga mau ngasih ide usaha gitu ya mungkin kita bisa itu ya punya penghasilan lain gitu ya dari penghasilan dari yang kita terima dari pak suami misalkan kita bisa bikin pesanan gitu ya misalkan bikin kue atau tumpengan gitu ya atau harisan segala macem gitu ya kemudian bisa juga bisa jadi afiliator kayak Shopee atau konten kreator atau jualan bikin PO gitu ya di perumahannya atau juga bisa bikin warung kecil-kecilan jadi ada filosofi gitu ya jadi pendapatan banyak belum tentu cukup sedikit belum tentu kurang gitu ya jadi kita mesti bersyukur aja ya apa yang ada gitu ya kita nikmati karena katanya kalau misalkan kita bersyukur katanya semakin besar nikmatnya gitu ya makanya sebisa mungkin kayak belanja mingguan tuh kita bikin food prep gitu ya atau misalkan kita list gitu ya apa aja yang mau kita masak jangan sampai kita nih membuang-buang percuma gitu ya makanan terus kemudian kita jadi jajan lagi kemudian untuk belanja bulanan kita beli sesuai kebutuhan gitu ya bukan keinginan ya pasti disini poinnya meskipun kita tinggal sama orang tua kita jangan sampai nyusahin gitu ya nyusahin orang tua aku yakin sih Bunda Feni enggak ya terus kemudian kalau bisa kita nambah tabungan dari sisa uang belanja misalkan ada uang tabungan sedikit aja misalkan 10 ribu itu bisa kita bikinkan tabungan gitu ya jadi disini aku tuh kurang tahu ya situasinya seperti apa apakah memang harus tinggal sebarang tua apa memang kepingin tinggal di tempat terpisah kalau misalkan ingin tempat terpisah misalkan ngontrak gitu misalkan utang udah selesai uangnya itu bisa dialokasikan untuk bayar kontrakan kayak dari uang hasil ide jualan tadi bisa beberapa untuk tabungan beberapa juga buat untuk kebutuhan oh ya sekali lagi disini aku enggak ada bermaksud riak atau pamer atau bermaksud menggurui ya disini aku hanya sharing aja sesuai permintaan dari Bunda Feni mungkin segini dulu aja ya video dari aku semoga ada manfaatnya dan ada sisi positifnya negatifnya enggak usah ditiru ya maaf ya kalau misalkan banyak kekurangannya jika ada hal-hal yang kurang baik ya selama di video ini mohon dimaafkan mungkin buat temen-temen yang mau di ilustrasikan bisa di komentar gitu ya kalau misalkan aku bisa aku bakal bikin video kayak gini tapi nya mungkin pasti enggak 100% sempurna ya sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya dan maaf ya kalau misalkan banyak kekurangan di video ku ini akhir kata wassalamualaikum dadah selamat menikmati